Apa yang Anda lihat Mas terkait dengan raca dagang kita yang ternyata di luar konsensus? Apakah Anda termasuk dalam kelompok yang menyetujui bahwa kemarin itu seharusnya surplus juga atau seperti apa? Oke, kalau saya termasuk yang sedikit pesimis ya, seperti itu ya. Karena defisit ini kan sudah cukup sering terjadi dan ini boleh saya katakan masalah yang lama, seperti itu ya. Sehingga ini memang salah satu faktor yang kita perlu cermati untuk perbaikan lebih lanjut. Ya, ini kalau kita lihat defisit yang terjadi, ini pemerintah mengatakan kita harus mulai lebih waspada lebih nyata sekarang ancaman deindustrialisasi. Dan ini kita harapkan bisa perlu mendorong industrialisasi lebih lanjut. Kalimat deindustrialisasi ini kalau dari kacamata pasar seperti apa? Karena banyak sekali emiten-emiten terkait yang coba kita relatekan juga mas. Nanti kira-kira dampak pada aktivitas dan juga ketakutan deindustrialisasi pada aktivitas emiten akan seperti apa? Saya pikir kalau kita bicara ketakutan mungkin, apa ini boleh saya katakan, terlalu kekhawatiran seperti itu ya. Namun saya melihat dari kacamata demikian. Selama beberapa waktu terakhir, Indonesia yang terkenal dengan kaya sumber daya alam selalu mengandalkan komoditi yang tadi Mas Erwin sempat sampaikan. Khususnya batubara, CPO dan lainnya. Nah dengan adanya harga komoditi yang mengalami fluktuatif yang cenderung menurun seperti itu, otomatis ini juga berdampak terhadap defisit kita seperti itu. Sehingga mulailah ada wacana, wah kita sudah mengalami deindustrialisasi seperti itu ya. Nah inilah yang menjadi sedikit kekhawatiran dari market untuk bagaimana peran pemerintah dan peran dari pemangku kebijakan untuk mengatasi hal tersebut. Ini harga batubara juga kembali mengalami tekanan apa yang Anda lihat pergerakan dari emiten-emiten yang berbasis komoditas baik batubara, CPO dan sebagainya. Karena kita memang sudah bisa dikatakan terlena ya dengan ekspor bahan mentah komoditas ini. Sehingga kinerja emiten pun juga rupanya tidak akan terdongkrak banyak dengan sepi dan resunya permintaan komoditas mentah. Betul sekali. Jadi memang kalau kita bicara secara spesifik ya untuk batubara ini, kita ingat tahun lalu sampai dengan awal tahun ini ya seingat saya harga batubara mengalami kenaikan karena adanya permintaan seperti itu. Namun berangsur-angsur mengalami pelemahan dikarenakan pada waktu itu melemahnya permintaan dari China sebagai salah satu negara yang membutuhkan batubara dalam jumlah yang sangat besar sekali. Sehingga kita harus mencari pasar-pasar yang lain. Dan kemudian yang kedua tentunya kita tidak lupa untuk mempertimbangkan bagaimana memang ekonomi dunia kita saat ini juga sedang mengalami goncangan seperti itu. Sehingga ini berdampak kepada emiten-emiten yang berbasiskan komoditi tersebut. Nah kalau saya lihat kecenderungan yang terjadi di komoditi ini masih akan melanjutkan untuk penurunannya. Sehingga ini yang perlu dicermati oleh emiten-emiten yang berbasiskan komoditi tersebut untuk bagaimana melakukan efisiensi dan ekspansi dengan kreatif. Istilah saya seperti itu. Ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.